Beragam aktraksi beladiri, terjun payung hingga manuver pesawat sambut peringatan HUT TNI K-72 di dermaga ujung Markas Komando Armada Wilayah Timur. Tak hanya itu, alat utama sistem persenjataan 3 mantra TNI juga dipamerkan kepada masyarakat umum. Manuver pesawat di udara ini berlangsung di dermaga ujung Markas Komando Armada Wilayah Timur di Surabaya Timur Indonesia di Surabaya Sabtu siang. Tiga pesawat supertukan memiliki TNI Angkatan Udara terbang rendah, bermanuver hingga membentuk formasi di antara kapal Republik Indonesia. Tak kala menarik, atraksi penerjun payung dari Satuan Komando Pasukan Kata Kopaska dari Maku Armati mendarat sempurna di hadapan pengunjung. Tak hanya di situ, peragahan bela diri Nusantara seperti pencak silat, karate, dan real street fighting dengan berbagai atraksi berhasil pukal pengunjung. Kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut peringatan HUT Tentara Nasional Indonesia ke-72 pada 5 Oktober mendatang. Tak hanya pamerkan kemampuan personel, kegiatan ini juga pamerkan alat utama sistem persenjataan 3 mantra TNI pada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan bermoto bahwa bersama rakyat TNI kuat. Artinya, dengan gelar alutsista ini, rakyat akan melihat kekuatan kita yang kita miliki, baik di darat, di laut, maupun di udara. Sebagai pertanggung jawaban TNI kepada rakyat bahwa anggaran yang diberikan kepada TNI sudah kita gelar. Dalam kegiatan, masyarakat bisa menyaksikan lebih dekat dengan alutsista milik TNI seperti kapal selam baru KR Ina Kapasa 403 hingga beragam kendaraan tempur. Pameran ini pun mendapatkan respon positif dari masyarakat. Belum pernah, ini baru pertama kali saya ke sini. Makanya saya ada event seperti ini, saya kepingin lihat bagaimana sih TNI di sini tuh gimana kayak kapal-kapalnya. Kayak di sini contohnya ada kapal selam buat pertempuran kalau buat perang. Saya kepingin tahu. Menyenangkan, kita bisa mencari bawasan, mencari pengalaman di sini dan salah satu pengalaman kami yang pertama. Yang paling menarik ada kita juga, yang di sana juga ada pameran senjata-senjata, kita bisa lihat apa aja yang ada di sana. Selain untuk menyambut peringatan HUT TNI ke-72, digelarnya pameran alutsista ini juga untuk lebih mendekatkan TNI dengan masyarakat. Juli Susanto melaporkan untuk NET.